Setelah hampir tiga pekan bertempur lagi pasca jeda kemanusiaan selama sepekan, Hamas dan Israel masing-masing kembali mencari cara guna mencapai kesepakatan baru genjana senjata, termasuk pertukaran sandra dan tahanan. Israel menggelar pertemuan sekitiga pertama Qatar dan Amerika Serikat, adapun Hamas, membahas hal tersebut dalam perencana lawatan ke Mesir. Pada Rabu 20 Desember 2023, mimpin Hamas Ismail Haniyeh, mimpin delegasi Hamas ke Mesir. Menurut sumber kantor berita AFP, Haniyeh akan menggelar pertemuan dengan Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel. Sumber Hamas menjelaskan pembicaraan Hamas dan Mesir akan fokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan, penarikan tentara Israel dari jalur Gaza, serta pemulangan warga Gaza yang selama ini menjadi pengungsi ke kota-kota dan desa di Gaza. Dari sisi Israel, upaya perundingan kembali terkait genjatan senjata didorong sejumlah faktor. Dunia internasional termasuk para sekutu terdekat Israel menekan pemerintah Israel untuk melakukan genjatan senjata. Serangkaian penembakan oleh tentara Israel yang justru salah sasaran hingga menewaskan tiga sandra warga Israel tengah mencari pertolongan menambah tekanan tersebut. Menjelang pertuan Hamas dengan Mesir dan meningkatnya tekanan kepada Israel pada Senin 18 Desember, Hamas merilis video yang menunjukkan warga Israel yang masih di sandra dalam keadaan hidup. Dalam video ini terlihat tiga laki-laki meminta agar dibebaskan. Mengutip Reuters, sedikitnya masih ada sekitar 200 sandra lagi yang masih ditawan Hamas. Sebelumnya lebih dari 100 sandra telah dibebaskan Hamas diikuti pertukaran tahanan warga Palestina yang ditahan Israel. Terima kasih telah menonton!